Sesi masing-masing narasumber. Dan untuk yang pertama kita akan dibersamai oleh Bapak Insinyur Dr. Andes Johan Yoga, MSCMOT PhD. Beliau merupakan pengembang inovasi pendidikan dan juga International Certified Trainer in Education for Asia. Terima kasih Pak Ju. Iya, sebelum masuk lebih dalam lagi pada sesi sharing-sharing dan juga berbagi ilmu ya. Pak Ju, Arsi mohon izin untuk menyampaikan profil singkat dari Pak Ju. Bapak Johan Yoga, beliau meraih gelar sarjana di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapatkan gelar magister di Management of Technology Singapura. Dan juga beliau meraih gelar PhD di Applied Creativity and Innovation di Singapura. Sertifikasi internasional yang dimiliki beliau antara lain Learning How to Learn Tony Buzan, Karakter Education by Thomas Likona, Multiple Intelligences by Howard Gardner, Kreative and Critical Thinking Skills by Edward De Bono, Applied Creativity and Innovation, and Growth Manset by Carol Dweck. Dan selain itu, sebagai International Certified Trainer in Education di sembilan negara, beliau juga sebagai konsultan pendidikan dan inovasi bagi korporasi, pemda, universitas, dan juga sekolah. Serta beliau sebagai visiting profesor di tiga universitas. Baik Bapak Johan, sepertinya para guru di Ngawi ini sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Bapak. Silahkan Pak Jo bisa menyampaikan pemaparan mengenai Growth Manset Coach, Urgensi Peran Baru Guru untuk Peserta Didik. Kepada Pak Jo, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan kami pertama-sama menyapa mungkin Pak Bupati Bulungan, Pak Bupati Ngawi, kemudian Ibu Hima, kemudian guru dan sahabat kami, Prof. Yanto. Mohon izin, kami langsung saja share screen. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi, pada sore hari ini, kami mendapat kesempatan untuk membawakan materi yang kami beri judul adalah Growth Manset Coach, Urgensi Peran Baru Guru untuk Peserta Didik. Kenapa kami sebutkan peran baru? Karena inilah peran yang selama ini mungkin tidak dilaksanakan atau mungkin juga tidak diketahui oleh guru. Kenapa? Karena biasanya suasananya masih biasa-biasa saja. Maka ketika COVID datang, maka guru harus punya peran baru untuk membantu peserta dirinya. Ijinkan saya menyampaikan salam langsung dari Singapura. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu Ingawi, Sehat Walafiat, juga selalu menjalankan prokes sehingga COVID-19 ini segera berakhir. Belum saya memulai pembaharan saya, izinkan saya mengatakan selamat Hari Guru Dunia, tanggal 5 Oktober yang lalu. Dan sini temanya sangat tepat, yaitu apa? Guru adalah pusat untuk pemulihan pendidikan. Kenapa disebutkan pusat? Karena pendidikan adalah bidang yang paling terpukul dengan adanya COVID-19. Lalu, apa peran guru hari ini? Apa peran barunya? Seperti kita ketahui, teman-teman. Peran baru guru ini akan kami bagi jadi empat. Pertama, mengapa peran baru ini muncul? Kita lihat nanti ada pizza, ada pandemi, kemudian ada era digital. Kemudian berikutnya lagi, kita akan belajar tentang apa itu mindset, apa-apa tipenya, mengapa mindset itu penting. Kemudian, kita fokus kepada mindset, apa itu mindset, mengapa dia dibutuhkan, bagaimana cara mengembangkannya. Kemudian terakhir, nanti kita akan berkenalan sedikit dengan program apa yang disebut namanya growth mindset. Apa kurikulumnya, apa buku-buku referensinya, bagaimana melaksanakannya. Jadi, kira-kira empat bidang inilah yang akan kita elaborasi selama kurang lebih 45 menit. Seperti teman-teman ketahui semua, COVID-19 menyebabkan pembelajaran terhenti. Seperti kata Pak Oni tadi, guru tidak bisa ke sekolah, siswa juga tidak bisa ke sekolah. Akibatnya apa yang terjadi? Mau nggak mau kita belajar online. Siswa belajar di rumah. Untunglah kita punya aplikasi yang menyebabkan pembelajaran ini bisa berlangsung. Namun, proses belajar secara online ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang gurunya sudah membuka Zoom-nya, siswanya satu persatu mulai hilang. Satu persatu hilang benar-benar. Nggak ada lagi. Kenapa? Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ada yang pakai tablet, ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer rumah, ada yang pakai handphone. Jadi, inilah transformasi digital. Bagaimana kita bisa belajar walaupun kita tidak bertemu. Ternyata ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Ternyata transformasi digital itu tidak hanya perlu alatnya. Tidak hanya perlu teknologinya. Selama ini kita berfokus kepada teknologi. Berfokus kepada alat. Ternyata ada sebuah unsur yang jadi dasar dari semuanya. Yaitu apa? Mindset. Tanpa mindset, dua, tiga, dan seterusnya itu nggak bisa jalan. Kalau dipaksakan, banyak ambatan, banyak keluhan, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, pada sore hari ini, kita akan mencoba membahas bagaimana peran mindset di dalam era digital ini. Orang mengatakan, di era digital ini, orang perlu tangguh. Perseverance itu artinya tangguh. Gigi tangguh. Bagaimana mereka bisa bertahan pada saat terjadi COVID-19. Perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan growth mindset ini, kita bisa beradaptasi bagaimana kita mengajar, bagaimana kita belajar di dalam dunia COVID-19. Seperti teman-teman yang ketahui, COVID-19 ini tidak akan segera berakhir. Namun dia akan tinggal di tempat kita dalam waktu yang cukup lama. Maka itulah bisa jadi, nanti kita tidak akan pernah sepenuhnya PTM. Bisa jadi kita nanti akan masuk ke era yang disebut namanya hybrid learning atau blended learning. Sebagian learning, sebagian daring, sebagian luring. Kemudian, kita mendapat lagi informasi dari PISA. 2018. Apa kata PISA? Selama 3 tahun, per 3 tahun, setelah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan, hampir tidak ada perubahan di negara-negara tertanya. Kalau yang top tetap top, yang middle tetap middle, yang di bottom tetap terperangkap di bottom. Kemudian mereka berpikir, apa yang terjadi? Maka itulah mereka mencoba mencari tahu, ada nggak faktor yang tidak akademis. disebut namanya non-akademis faktor. Akhirnya mereka mengambil apa yang kita sebut namanya growth mindset. Karena berdasarkan penelitian mereka, growth mindset ini bisa menggerakkan motivasi agar siswa kita itu mau meraih prestasi yang lebih tinggi. Kemudian mereka mengambil mindset ini sebagai X-faktor. Faktor yang diduga menyebabkan mutu pendidikan di sebuah negara itu tidak banyak berubah. Kemudian mereka lakukan survei, dan hasilnya mereka umumkan pada tanggal 8 April 2021 yang lalu. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata mereka menyimpulkan memperbaiki mutu akademis lewat pendekatan non-akademis itu akan lebih baik daripada pendekatan akademis to akademis. Sebab selama ini terbukti pendekatan akademis to akademis itu kurang efektif. Terbukti bahwa kita selalu berada di kelompok bawah. Oleh karena itulah, PISA menghancurkan, sekarang coba lakukan pendekatan non-akademis. Lewat apa? Lewat growth mindset. Dan berita kurang bagusnya adalah apa teman-teman? Negara kita termasuk negara yang dianggap 6 terbawah dalam bidang mindset. 6 terbawah. Dan kemudian kalau kita presentasikan, ada 66% murid-murid kita yang dianggap fake mindset. 66%. Apa artinya fake mindset? Mereka tidak yakin mereka bisa lebih pintar daripada saat ini. Ini tantangan buat Bapak-Ibu guru semua. Kalau siswanya saja sudah tidak yakin dirinya bisa lebih pintar, itu sudah menjadi hambatan utama buat Bapak-Ibu guru mengajar mereka. Sebaliknya, kita harus menggeser mereka dari fake mindset ke growth mindset. Supaya apa? Supaya mereka yakin dengan belajar dan dengan berusaha mereka bisa lebih pintar daripada saat ini. Kalau kita lihat lagi akademisnya, ternyata kita berada di nomor 6 dari bawah. sehingga PISA menyampulkan bahwa negara-negara yang akademiknya rendah, ternyata growth mindsetnya juga rendah. Sehingga disimpulkan ada hubungan positif antara growth mindset dengan akademik. Sehingga berlakulah hubungan growth mindset tinggi, akademik tinggi, growth mindset rendah, akademik rendah. Lalu mereka menyimpulkan, yang pertama, growth mindset itu berpengaruh secara signifikan terhadap akademik performance siswa. Mereka mulian memberikan angkanya. Untuk anak-anak yang growth mindset, mereka mempunyai nilai membaca 32 poin lebih tinggi, sain 27 poin lebih tinggi, matematika 23 lebih tinggi daripada anak-anak yang dikategorikan fake mindset. Kemudian kedua, fake mindset seorang guru sangat menentukan pencapaian akademik siswanya. Kelas yang diadarkan oleh guru-guru yang growth mindset, akan bisa mencapai nilai dua kali lebih tinggi daripada kelas-kelas yang diajarkan oleh guru-guru fake mindset. Maka itu, sore hari ini, semoga Bapak Ibu bertekad untuk menjadi guru yang growth mindset. Kenapa? Karena walaupun siswanya fake, tapi gurunya growth, maka kelas itu bisa tumbuh. Tapi kebalikannya, kalau siswanya sudah growth, tapi gurunya masih fake, maka kelas itu akan hancur. Inilah kesimpulan yang diberikan oleh PISA. Punya yang ketiga, growth mindset itu bisa diajarkan kepada siswa di dalam kelas. Jadi guru-guru itu bisa mengajarkannya ke dalam kelas. Oleh karena itulah, guru harus dilatih dulu untuk menjadi apa yang kita sebut namanya growth mindset coach. Jadi, berita gembiranya buat Bapak Ibu yang dari Ngawi, Bapak Ibu sudah punya guru yang menjadi growth mindset coach di Ngawi. Yaitu Bapak Eko Iswaji dari Adi Wiyata Spega. Beliau itu saat ini adalah salah seorang growth mindset coach untuk bidang growth mindset ini. Sehingga nanti mudah-mudahan Pak Bupati masih mendengarkan ini, Pak Bupati bisa memanfaatkan keahlian yang sudah dimiliki oleh Pak Eko untuk mengembangkan guru-guru lainnya di Ngawi agar bisa juga menjadi growth mindset coach. Growth mindset coach. Sehingga nanti dengan banyaknya growth mindset coach di Ngawi, maka insya Allah program peningkatan mutu pendidikan akan lebih mudah dijalankan. Kenapa? Pendekatan non-akademis lebih efektif daripada pendekatan akademis. Oleh karena itulah bisa menyimpulkan bahwa growth mindset ini beyond akademik. Jadi dia itu di atas akademik. Oleh karena itu benahi dulu growth mindset-nya maka akademisnya akan membaik dengan sendiri. Seperti kita sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa memperbaiki akademik siswa kita kalau dia tidak yakin diri dia bisa lebih pintar dari saat ini? Inilah kira-kira fungsi penting dari growth mindset. Lalu berapa negara yang saat ini sedang aktif mengembangkan growth mindset? Tidak kecil teman-teman. Saat ini ada 79 negara mengambil growth mindset ini sebagai fokus baru dalam upaya mereka memperbaiki mutu pendidikan. Oleh karena itu jangan kita ketinggalan dari mereka kita jadikan Indonesia juga menjadi negara yang fokus kepada growth mindset. Dan kita mulai dari Ngawi. Saya berbahagia sekali di hari ulang tahun saya saya dipertemukan oleh teman-teman saya dari Ngawi. Maka itu tadi pagi saya sudah WA Pak Eko Pak Eko ini takdir saya hari ini saya ulang tahun saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya yang ada di Ngawi. Mudah-mudahan pertemuan kita sehari-hari ini membawa berkah untuk mutu pendidikan di Ngawi. Amin. Lalu apa yang disebut dengan mindset? Mindset ini sebenarnya adalah salah satu dari tiga hal yang dibutuhkan untuk pengembangan mutu. Yaitu disebut namanya MST-set. Apa itu MST-set? Yang pertama namanya mindset yang kedua namanya skillset yang ketiga namanya toolset dan kalau kita susun adalah seperti ini. Mindset gunanya adalah apa? Memperluas cara berpikir kita. Kemudian skillset itu memperdalam cara kita berpikir. Dan yang terakhir toolset itu adalah mempertajam. Jadi memperluas memperdalam dan mempertajam. Oleh karena itulah orang mengatakan mindset ini adalah segalanya. Kenapa? Kalau dia tidak dibuka dulu kepikirannya maka memperdalamnya gak bisa sehingga gak ada gunanya skill. Kemudian dengan berbagai macam software dengan berbagai macam laptop dengan berbagai macam gadget itu disebut namanya toolset. Gak ada gunanya juga kalau mindsetnya tidak dibenahi. Maka itulah Bapak Ibu semua mindset inilah faktor fundamental dari berbagai hal. Sekarang mari kita perkenalan apa yang disebut dengan mindset dan bagaimana dia terbentuk. Mindset adalah kumpulan keyakinan atau asumsi atau cara berpikir yang akan menentukan reaksi dan pemengenahan seseorang terhadap sebuah kejadian atau keistiwa. Jadi kalau beda keyakinannya beda asumsinya beda cara pikirnya beda juga reaksi dan pemengenahannya. Seperti teman-teman lihat sekarang ya dengan adanya COVID-19 ini banyak juga orang yang merasa COVID itu adalah buatan manusia. COVID itu adalah diciptakan disengaja. Oleh karena itu reaksinya berbeda. Sebaliknya ada orang yang meyakini bahwa COVID itu adalah virus yang memang tercipta dengan rusaknya alam. Sehingga mereka reaksinya juga berbeda. Inilah peran penting dari mindset. Lalu kita bertanya apa saja yang membentuk mindset kita. Yang membentuk mindset kita ada empat unsur. Yang pertama attitude itu sikap. Yang kedua behavior yaitu perilaku. Yang ketiga itu karakter. Dan yang keempat itu habit atau kebiasaan. Jadi empat unsur inilah yang membentuk mindset seseorang. Sehingga seseorang yang attitude-nya berbeda, behavior-nya berbeda, akan menyebabkan karakternya berbeda, dan akhirnya kebiasaannya berbeda. Kemudian ada seorang ahli tentang mindset yaitu Profesor Karl Odewek yang meneliti kenapa manusia berbeda. Kenapa manusia reaksinya berbeda terhadap peristiwa yang sama. Oleh karena itulah beliau mengembangkan apa yang sebut namanya type of mindset. Type of mindset yang pertama adalah sebut namanya fit mindset. Fit mindset adalah keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecederasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Teman-teman bisa lihat, bisa bayangkan ya. Kalau siswa kita fake mindset, guru kita fake mindset, mereka yakin bahwa diri mereka adalah diri mereka hari ini. Mereka tidak bisa berubah lagi. Sebaliknya, mindset meyakini bahwa kecederasan dan kemampuan seseorang itu bisa dikembangkan secara tak termatas. Lewat proses belajar dan berusaha. Inilah yang ingin kita kembangkan di sekolah. Supaya apa? Supaya guru, siswa, kepala sekolah menganut ground mindset sehingga mereka mau berjuang. Mereka mau belajar, mereka mau berusaha untuk mengembangkan kecederasan dan kemampuan mereka. Apa beda antara orang fit mindset yang otaknya sudah terkunci dengan orang ground mindset yang otaknya masih terbuka? Ternyata mereka perbedaannya adalah cara berpikirnya. Orang-orang fit mindset berpikir bahwa segala perubahan itu adalah kendala. Maka itu mereka disebut namanya CBT yaitu Constraint Based Thinking. Sehingga akibatnya mereka ini betah diberada jurnal nyamannya. Mereka tidak mau mempelajari yang baru, mereka tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang baru, sehingga mereka nyaman di dunia yang ada saat ini. Sebaliknya, orang-orang ground mindset tercipta dari orang-orang yang menganggap setiap perubahan itu peluang. Oleh karena itulah kita sebut namanya OBT Opportunity Based Thinking. Orang-orang ground mindset ini itu senang dengan perubahan. Mereka akan mengikuti berbagai perubahan-perubahan karena mereka tahu dengan perubahan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang. Seperti contoh sekarang. Dengan adanya PJJ, maka itu banyak sekarang guru yang tadinya tidak bisa apa-apa dengan laptop, sekarang sudah jago. Seperti kata Pak Oni tadi. Dulu nggak bisa bikin video, sekarang diajarin dua kali, tiga kali oleh operatornya, langsung jago bikin video. Inilah efek dari OBT yaitu Opportunity Based Thinking. Sementara ada sebagian guru kita yang tetap mengharapkan dunianya kembali kepada 2019. Sehingga bisa mengajar tatap muka sepenuhnya. Akibatnya mereka menganut apa yang sebut namanya CBC. Diajak berubah, susah. Diajak pakai laptop, susah. Diajak bikin video, susah. Apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang fake mindset itu hidup dalam selubungnya. Tidak mau melihat dunia luar. Sementara orang-orang ground mindset itu hidupnya terbuka. Sehingga mereka mau melihat dunia luar. Sehingga mereka cepat beradaptasi dengan perubahan. Lalu Profesor groundwork itu meneliti ada lima area di mana orang fake mindset itu berbeda dengan orang brown mindset. Di mana area-nya? Yang pertama, ketika mereka diberi tantangan, diberi pekerjaan yang berat. Orang-orang fake mindset langsung menghindar. Wah Pak, ini bukan bidang saya Pak. Saya belum bisa mengerjakannya Pak. Lebih baik kasih ke orang lain. Nah itu orang fake mindset. Sementara orang brown mindset menerima. Pak Oni, saya memang belum bisa mengerjakan ini Pak Oni. tapi saya akan mencoba melakukannya. Saya akan belajar dari sana. Itu prinsip-prinsip orang ground mindset. Kemudian ketika dalam pekerjaan dia mendapatkan rintangan-rintangan, orang-orang fake mindset ini cepat menyerah. Pak, kayaknya kita gagal Pak. Kayaknya kita nggak jodoh Pak. Kayaknya saya nggak cocok di sini Pak. Sebaliknya orang-orang ground mindset itu bertahan. Pak, memang saya masih gagal Pak, tapi saya bertekad akan terus belajar. Akan terus berusaha. Karena itulah orang-orang ground mindset ini pandang menyerah. Kemudian ketika mereka diberikan tugas-tugas besar, biasanya orang fake mindset mengatakan muazir. Kenapa? Mereka yakin sukses dan gagal itu ditentukan oleh takdir. Sementara orang-orang ground mindset itu yakin bahwa usaha itu adalah peluang mereka untuk mengeluarkan potensi diri. Sehingga ketika diberi tugas-tugas besar, mereka akan berusaha mengeluarkan sekala potensi mereka. Mereka belajar dari Google, belajar dari buku, belajar dari artikel, sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk berkembang. Kemudian orang-orang fake mindset sangat anti dikritik. Karena kritik itu buat mereka adalah serangan pribadi. Sebaliknya, orang-orang ground mindset itu senang dengan kritik. Karena mereka menganggap kritik itu adalah informasi gratis buat mereka untuk mengubah diri. Dan yang terakhir adalah orang-orang fake mindset itu takut melihat orang lain sukses. Sehingga mereka merasa orang lain sukses itu ancaman buat mereka. Sebaliknya, orang-orang ground mindset itu terinspirasi kalau ada orang lain yang sukses. Teman-teman semua, inilah lima karakter dasar dari orang fake mindset dan orang ground mindset yang menyebabkan mereka berbeda dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbeda sebagai guru, berbeda sebagai orang tua, berbeda sebagai anggota masyarakat. Karena apa? Karena mindset mereka berbeda. Mari saya lihat teman-teman. Apa pengaruh perbedaan mindset ini dalam pembelajaran? Dan apa pengaruhnya dalam kehidupan? Orang mengatakan, kalau kita mau mendapatkan hasil yang baru, new result, mereka harus pakai mindset yang baru. Mereka tidak bisa menggunakan mindset yang lama untuk mendapatkan hasil yang baru. Kenapa? Kalau old mindset, hasilnya juga old result. Maka itu rubahlah mindset dulu, baru bisa merubah hasil. Ini kadang-kadang yang sering dilupakan oleh orang. Jadi, ketika kita beralih ke teknologi, jangan teknologinya dulu, mindsetnya dulu yang diatur. Dalam dunia pendidikan, new mindset itu berarti apa? Akademik makin bagus, anak-anak makin senang belajar. karena tidak ada gunanya, mindsetnya baru, tapi akademiknya tidak bagus. Tapi mereka senang. Sebaliknya, mereka akademiknya bagus, tapi mereka menderita. Jadi, teman-teman, new mindset itu harus selalu berarti dua. Akademik bagus, mereka lebih menikmati proses pembelajaran. Inilah yang akan dicapai oleh growth mindset. Lalu, dalam kehidupan saya, growth mindset ini juga dianggap sebagai jalan untuk menuju sukses. Lalu, bagaimana jalannya? Jalannya kita sebut namanya MAR. MAR itu adalah mindset, action, result. Jadi, dengan mindset yang baik, kita akan melakukan tindakan yang baik. Dengan tindakan yang baik, kita akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya, kalau hasilnya jelek, artinya actionnya jelek, dan akibatnya mindsetnya juga jelek. Jadi, teman-teman, inilah yang disebut namanya the road to success. Yang disingkat dengan MAR, yaitu mindset, action, result. Sehingga untuk mendapatkan result yang baik, kita perlu action yang baik. Untuk bisa melakukan action yang baik, kita perlu mindset yang baik. Mindset yang baik adalah mindset tumbuh, yang disebut namanya growth mindset. Sekarang, bagaimana fungsi dari mindset ini? Ternyata fungsinya luar biasa, teman-teman. Dia memiliki kontribusi 80% terhadap keberhasilan orang. Sementara action itu hanya 20%. Kalau kita gabungkan dalam sebuah rumus, semula kita rumus pareto, yang disebut namanya hasil, itu 80% mindset, 20% action. Oleh karena itu, kalau mindsetnya sudah tepat, maka actionnya hanya tinggal menambah sedikit. Sebaliknya, kalau mindsetnya sudah salah, bagaimanapun actionnya, hasilnya cuma 20%. Maka itulah, teman-teman, sekali lagi, sebuah teman, supaya merubah mindset, bahwa faktor mindset inilah yang menyebabkan faktor ekonomi itu tidak berubah. Kenapa kita puluhan tahun masih percokol di nomor 6 terbawah dunia? Karena apa? Karena kita melupakan untuk membenahi mindset kita. Tidaklah heran apa yang disampaikan oleh ahli psikologi Justin Bryan, bahwa apa? Bahwa rahasia untuk sukses itu adalah mindset. Maka itu teman-teman lihat ya, banyak orang-orang yang pintar di sekolah ternyata dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlalu berhasil. Sementara ada orang yang dulu ketika sekolah atau kuliah biasa-biasa saja, ternyata dia lebih berhasil. Apa akibatnya? Kenapa? Karena mindsetnya berubah. Karena mindsetnya berbeda. Karena mindsetnya bertumbuh. Mari kita lihat teman-teman. Apa yang disebut dengan growth mindset itu? Growth mindset adalah arah bersikap, cara menghadapi masalah dan cara untuk membangkitkan diri sendiri pada saat harus menerima kegagalan dan terpuruk. Inilah definisi terbaik dari growth mindset. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah memiliki growth mindset, Bapak Ibu nanti bisa bersikap terhadap situasi apapun. Ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu bisa keluar dari masalah itu. Ketika Bapak Ibu gagal dan terpuruk, Bapak Ibu bisa bangkit kembali. Prinsip-prinsip inilah yang kita kembangkan untuk anak-anak kita. Kenapa? Nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah masuk ke masyarakat, masalah yang akan mereka harap itu jauh lebih besar daripada satu. Oleh karena itulah, mereka harus meliliki apa yang disebut namanya karakter non-kognitif. Tentu apa? Kegigihan, kesabaran, ketekunan, ketangguhan, dan sifat-sifat positif lainnya. Inilah kunci sukses saat ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa bersikap, kita tidak bisa menghadapi masalah, dan kita tidak bisa membagikan diri sendiri, maka kita akan selalu dikumpul oleh kegagalan dan keturburukan. Mungkin inilah teman-teman semua mengapa kita saat ini mutu pendidikannya masih belum terlalu baik. Ada peningkatan, tapi belum terlalu banyak. Oleh karena itulah apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan membuka pikiran kita semua. Seperti mindset ini adalah apa? Memperluas cakrawala berpikir kita. Oleh karena itulah, jika di dalam sekolah berkembang ground mindset, maka sekolah itu menjadi tempat yang subur. Tempat yang hijau. Tempat di mana anak-anak senang belajar. Dan sebelumnya, kalau sekolah itu tempat mindset, tempat sekolah itu adalah tempat hukuman. Tempat mempermalukan orang. Tempat mengancam orang. Kalau kamu nggak bisa kerjakan soal, kamu nggak naik kelas. Kalau kamu nggak bisa lulus ujian, kamu akan tinggal kelas. Kalau kamu tidak bisa dapat nilai tinggi, kamu akan dipermalukan. Jadi teman-teman bisa lihat. Ketika kita berhasil mengembangkan ground mindset di sekolah, maka hinaan, cercaan, hukuman, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita akan selalu belajar dari kesalahan. Kita akan selalu belajar dari keterburukan kita. Oleh karena itulah, orang mengatakan, mengapa kita mengejarkan ground mindset? Karena ground mindset ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai akademis, tapi juga akan mengubah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena mereka bisa tumbuh dan berkembang di sana. Sehingga nanti ketika ground mindset di sekolah sudah tumbuh, maka sekolahnya akan menjadi ground mindset school. Ground mindset school itu akan diisi oleh kepala sekolah yang ground mindset, tendik yang ground mindset, pendidik yang ground mindset, dan siswa-siswa yang ground mindset. Sehingga sekolah itu menjadi tempat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah, tidak salah apa yang ditulis oleh wartawan kompas, yaitu Ibu Linje Esther Nafi Tepuluh, bahwa intervensi pola pikir bertumbuh itu bisa meningkatkan pencapaian akademik. Intervensi. Bagaimana kita melakukan intervensi? Ketika anak-anak kita tidak mau belajar lagi, I won't do it, tidak mau belajar. Kenapa kamu tidak mau belajar? Karena saya tidak bisa. Kita harus melakukan intervensi. Supaya dia nanti berubah. Mengatakan, oke, saya mau. Tapi bagaimana caranya? Nanti gurunya memberi caranya. Ini teman-teman, inilah yang sebut intervensi broad mindset. Ketika siswa kita sudah tidak mau belajar lagi, mulai menyerah, kita melakukan intervensi supaya dia berubah. Naik ke sini. Ketika dia berubah, kita masukkan informasi-informasi. Sehingga dia mengatakan, saya akan mencoba. Ketika dia mencoba, dia berhasil. Ketika dia berhasil, apa katakan? Saya akan melakukannya lagi. Sehingga akhirnya dia sukses. Inilah teman-teman yang disebut namanya intervention broad mindset. Jadi, siswa dari tidak mau belajar, menjadi orang yang sukses di sini. dan itu butuh broad mindset coach. Siapa yang cocok menjadi broad mindset coach? Adalah bapak-bapak ibu semua. Tanya ke Pak Eko Iswaji yang sudah menjadi broad mindset coach untuk wilayah ngawin. Beliau pasti nanti bisa membantu bapak-ibu menjadi seorang broad mindset coach juga di ngawin. Lalu, orang melakukan penelitian. Apa efeknya? Ternyata efeknya teman-teman lihat ya. Orang-orang yang mendapat intervensi, nilainya meningkat. Orang-orang yang tidak mendapat intervensi, nilainya malah menurun. Sehingga ketika kita melakukan mindset intervention, mindset learningnya berkembang. Apa artinya mindset learning? Saya adalah memiliki komunitas pelajar. Jadi, kelas itu memiliki. Saya bisa mengubah kemampuan. Saya bisa sukses. Saya punya nilai dan punya tujuan dalam belajar. Inilah yang disebut namanya learning mindset yang dibutuhkan setelah anak-anak mendapatkan makanan, keamanan, dan kecisa. ketika ground mindset anak-anak sudah berkembang, mereka tidak takut dengan halangan. Tidak takut dengan hambatan. Sehingga ketika di sini PTM berubah menjadi PGJ, mereka melewati kesulitan-kesulitannya. Ketika mereka melewati kesulitannya, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang ground mindset. Mereka tidak akan pernah mengintat jembatannya untuk melewati. Inilah teman-teman pengaruh dari ground mindset. Sehingga mereka nanti akan yakin bahwa apa? Segala sesuatunya sulit duluan. Gampang kemudian. Everything is hard. Before it is easy. Kemudian, seorang ahli yang termasuk orang terkaya dunia, Bill Gates, mengatakan apa? Bahwa otak seseorang akan berkembang kalau dia mengalami kesulitan. Maka kenalanlah kita dengan prinsip apa yang disebut neuroplasticity. Ketika anak-anak kita mengalami sulitan, apa yang terjadi? Itu sinyal-sinyal listrik yang ada di jalan ini makin lama, makin padat. Makin sulit, makin padat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa membentuk apa yang disebut namanya sinap. Ketika sinap terbentuk, artinya apa? Informasi itu disave di dalam komputernya anak-anak. Ketika informasi itu disave, apa yang terjadi? Otaknya itu tumbuh. Otaknya itu tumbuh. Tumbuh dan berkembang. ketika otaknya tumbuh, teman-teman, inilah yang kita kata-kata. Inilah yang kita tuju. Yaitu anak-anak kita menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan. Kuat menghadapi cobaan. Mereka tidak takut dengan kegagalan. Kenapa? Buat mereka kegagalan itu adalah first attempt in learning. Percobaan pertama dalam pembelajaran. Sehingga ketika mereka mencoba bergagal, mereka coba lagi. Coba lagi dan coba lagi. Maka itu prinsip orang growth mindset adalah apa? Tidak pernah menyerah, coba lagi, coba lagi. Sehingga Profesor Karolbeck mengatakan, apa yang bisa kamu pelajari dari kegagalan itu? Dan bagaimana kamu menindak lacuncinya ketika kamu mendapat kegagalan berikut? Itulah yang disebut namanya growth mindset. Karena itulah Ibu Esther Lince dan Pitu Bulo mengatakan, benahi utuh pendidikan dengan menerapkan pola pikir bertumbuh di sekolah. Lalu bagaimana kita cara menerapkan hanya di sekolah. Kita belajar ke negara tetangga kita. Gimana saya tinggal saat ini? Di Singapura, saat ini dikembangkan apa yang disebut namanya growth mindset kurikulum. Berita bagusnya adalah Bapak Ibu, saya sudah mendapat bocoran-bocorannya. Pak Eko Iswaji juga sudah saya ajarkan bagaimana menerapkan growth mindset kurikulum di sekolah. Apa dasarnya Bapak Ibu? ada tiga buku. Ada tiga buku. Ada buku growth mindset code, ada buku growth mindset playbook, ada buku growth mindset. Tiga buku ini kita padu Bapak Ibu, kemudian kita bikin kurikulum. Ini kurikulumnya Bapak Ibu. Ada dua belas macam kurikulum. Kalau Bapak Ibu mau lihat bocorannya, Bapak Ibu silakan masuk ke Youtube suyanto.id. Kami sama Prof Yanto itu sudah merekam dua belas modul ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan bocoran-bocorannya. Dari sana Bapak Ibu akan belajar. Wah, ternyata menjadi seorang growth mindset code ini tidak sulit. Yang penting adalah mau belajar, mau berusaha. Mau belajar dan berusaha. Dengan menjadi seorang growth mindset code, Bapak Ibu bisa mempromosikan growth mindset dengan kelas. Apa promosinya? Tidak pernah terlambat untuk belajar. Setiap saat kamu pasti bisa belajar. Tapi memang ada anak-anak yang cepat belajar. Ada anak-anak yang sedang belajar. Ada anak-anak yang lambat belajar. Oleh karena itulah gurunya harus bisa membedakan. Mana yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu, mana yang perlu dibantu dengan sepenuhnya. Karena itulah growth mindset ini tidak pernah mengenal ada orang yang bodoh di dalam peluang. Yang penting mau belajar, mau berusaha. Kenapa? Karena setiap orang itu punya talenta, punya intelijen. Tapi dia bukan hadiah. Kita perlu bekerja untuk mereka. Bagaimana cara kita bekerja untuk mereka? Kita cari strategi, kemudian kita berusaha. Sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil yang lebih bagus dalam bidang apapun juga. Inilah teman-teman prinsip dari growth mindset. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita tidak pernah mengatakan kata-kata tidak. Tapi kita selalu menggunakan kata-kata belum. Dengan cara apa? Menambahkan kata-kata yet. Sehingga dalam bahasa Inggris Bapak-Ibu, kalau kita mengatakan I can't do this, itu artinya saya tidak bisa. Tapi kalau kita katakan I can't do this yet, artinya saya belum bisa. Kalau belum bisa artinya apa? Kalau saya belajar, saya berusaha, saya pasti bisa. Itulah prinsip-prinsip growth mindset yang harus dikembangkan di sekolah. Sehingga akhirnya Bill Gates mengatakan apa yang kamu percayai akan mempengaruhi apa yang kamu dapatkan. What you believe efek what you achieve. Karena itulah kalau kita mengatakan kita tidak mungkin, maka dia tidak mungkin. Oleh karena itulah dalam growth mindset ini mengatakan apa? Tidaknya dicoret, selalunya possible mungkin. Tidak bisanya dicoret, selalu bisa. Jadi impossible menjadi possible. Unable menjadi able. Oleh karena itulah ketika anak-anak kita sudah berkembang growth mindset-nya, mereka tidak pernah menyerah dengan kesulitan. Tidak pernah mundur dengan kegagalan. Oleh karena itulah Ibu Esther Linjetan yang membantu kami dalam mengembangkan growth mindset di Indonesia ini mengatakan guru punya tugas mulia, yaitu membantu siswa bertumbuh dengan growth mindset. Sehingga akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika anak-anak sudah menganut growth mindset, otaknya itu tumbuh dengan subur. Benar-benar tumbuh. sebaliknya anak-anak yang tidak mau menganut growth mindset termasuk guru, otaknya itu akan banyak kopongnya. Kenapa? Dia tidak mau belajar hal-hal baru yang dia miliki saat ini adalah yang dimiliki 10 tahun yang lalu. Sehingga otaknya itu banyak kopong. Kurang banyak isinya. Berbeda dengan orang-orang yang growth mindset. Maka itu dengan gambar ini Bapak Ibu makin yakin bahwa growth mindset ini adalah kunci sukses kita. sehingga ketika Bapak Ibu hasil mengubah anak-anaknya yang growth mindset menjadi growth mindset. Anak-anaknya yang selama ini suka mengeluh. Anak-anaknya yang selama ini malas belajar. Ketika mereka sudah dibukakan cakrawala berpikirnya menjadi anak-anak yang growth mindset apa yang terjadi? di dalam otaknya itu banyak terjadi cahaya-cahaya sinar-sinar yang melambangkan sinap-sinap sinap-sinap itulah yang menunjukkan otaknya tumbuh otaknya tumbuh dengan baik sehingga mereka punya keterampilan yang baru punya ilmu yang baru mereka siap belajar hal-hal yang baru sehingga ketika mereka masuk ke sekolah masih dalam bentuk tunas tahun pertama tahun kedua tahun ketiga ketika mereka meninggalkan sekolah kita mereka menjadi tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berbeda daripada ketika mereka masuk inilah fungsi dari growth mindset ketika mereka sudah memiliki growth mindset dalam keseharian mereka akan terlihat bagaimana saya suka belajar saya suka tantangan saya selalu bekerja keras saya selalu menggunakan kritik-kritik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik saya terinspirasi kalau ada teman-teman saya yang sukses inilah teman-teman semua tanda-tanda murid kita sudah memiliki growth mindset sehingga growth mindset ini teman-teman bukanlah deklarasi deklarasi artinya apa sekali dapat dapat sehingga orang-orang yang growth mindset itu akan selalu punya juga think mindsetnya oleh karena itu think mindset ini harus selalu usaha ditutup makanya juga dikatakan apa ini adalah perjuangan sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti ketika kita sudah mendapatkan growth mindset peak mindset itu selalu mengintai kita maka itulah kita selalu menumbuhkan diri kita sendiri kita berkembang agar apa peak mindset kita itu tidak mengalahkan kita oleh karena itulah sebagai penutup saya mengatakan apa membantu siswa bertumbuh dengan growth mindset adalah tugas mulia seorang guru sehingga kalau siswanya sudah tumbuh growth mindsetnya mereka yakin bahwa kesejahteraan dan kemampuan itu bisa berkembang secara tak terbasas lewat apa belajar dan berusaha sebagai penutup kalau teman-teman ada di sini yang hadir sebagai guru penggerak maka izinkan saya meminjam istilah yang disampaikan oleh mas menteri bahwa apa bahwa guru penggerak penting punya growth mindset oleh karena itulah di sini kami mengajak bapak ibu yang guru penggerak selayaknya bapak ibu dilatih menjadi seorang growth mindset coach kenapa dengan menjadi seorang growth mindset coach fungsi bapak ibu sebagai guru penggerak itu akan jauh lebih maksimal mudah-mudahan nanti dengan adanya Pak Eko Iswaji di Ngawi nanti bisa menggerakkan growth mindset coach di sana sehingga nanti guru-guru penggerak kita itu nanti akan menjadi guru dan growth mindset coach sehingga itulah yang disebut pendidik abad 21 kalau hanya sebagai guru saja nanti kalah sama Google Google lebih pintar daripada guru tapi Google tidak bisa mengalahkan kita dalam bidang growth mindset coach dan juga dalam bidang pendidikan karakter yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Prof. Rianto oleh karena itulah bapak ibu jangan hanya berfokus kepada akademik tapi berfokuslah juga kepada non-akademik 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 itu adalah mindset dan karakter terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Arsi baik terima kasih Pak Ejo luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan sangat menarik dan juga inspiratif selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih